Ini drone Tiny Hawk 2 yang saya sudah ceritakan sebelumnya. Saya terbangkan di lapangan batu nunggal indah. Pertama kali kejadiannya seperti ini teman-teman. Sinyal dari si drone yang dipancarkan itu kurang kuat. Jadi baru beberapa detik hilang sinyalnya. Mungkin saya terbang kejauhan juga ya. Terjadi seperti itu. Baterai untuk drone ini seperti ini. Ini 450 mAh mAh. Satu cell ya. Dan drone ini diterbangkan dengan remote tentunya. Yang sudah di-bind dengan drone ini sebelumnya. Remote-nya saya beli yang multi protokol. Jumper T-Live. Kalau dinyalakan disitu ada beberapa pilihan. Untuk Tiny Hawk ya. Tentu saya sudah set parameter-parameter untuk Tiny Hawk. Parameter bawaan sih untuk Tiny Hawk 2 ini. Remote ini bisa dipakai juga buat drone lainnya. Jadi satu remote untuk beberapa drone. Sekaligus tinggal ganti-ganti aja. Model yang mau kita terbangkan. Jadi untuk Tiny Hawk yang saya sudah punya juga itu. Saya pakai remote ini juga begitu. Kelebihannya menerbangkan drone ini tuh ya. Mau nabrak ya nggak apa-apa sih. Seperti kejadian di sini tuh. Saya pakai baterai 2S. Boom. Drone-nya nabrak ke atap. Dua kali lagi. Baling-balingnya terpental dua. Ya drone-nya nggak apa-apa. Nah tapi untuk amannya memang khususnya kalau masih belajar seperti saya ya terbang di lapangan seperti ini. Jadi Anda bisa lihat saya menerbangkan di lapang batu nunggal indah. Pada hari itu masih pagi ya. Jadi saya menerbangkan Tiny Hawk 2. Lumayan lancar yang kesekian kali ini. Jadi tidak terlalu jauh-jauh. Jadi sinyalnya kalau udah mulai putus-putus gitu. Saya balikan arahnya mendekati saya lagi. Jadi saya nggak kehilangan sinyal. Dan ketinggian drone tidak terlalu tinggi juga. Jadi sinyalnya masih terkirim lah ke Google yang saya kenakan di jidat itu. Ya tapi baterainya relatif cepat habis ya. Jadi ini mungkin karena saya set di 200 miliwatt sinyal yang dipancarkan oleh video transmitter-nya. Mungkin saya harus eksperimen dengan beberapa parameter lagi di sini. Nah enaknya juga drone FPV ini adalah kita bisa belusukan ya di antara pohon-pohon. Walaupun saya masih belum berani nyelap-nyelip nih. Akibatnya yang terjadi adalah ya nyoba nyelap-nyelip ya nyangkut di pohon seperti ini. Tapi ya itu tadi nggak apa-apa sih. Kalau drone GPS gitu jatuh atau nyangkut kayaknya ada yang patah atau ada yang rusak gitu. Kalau ini ya paling-baling lepas daun nyangkut dibersihin lagi gitu. Ya bisa juga sih framenya retak gitu ya. Kalau kabrakannya hebat banget. Entah kejadiannya seperti apa. Oke. Saya masih akan berlatih lagi untuk mode terbang lainnya. Akro khususnya ya. Ultimate goalnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.